Intro Udah staffnya kasar, pelanggan dimarah-marahin, pelayanannya zong, tapi kok restoran ini masih rame aja ya? Dan bahkan viral lagi. Bingung gak sih? Nah, kita lihat dulu kiriman dari netizen nih ya. Ada sebuah video. Bisa kalian lihat di sini, gimana kalau makanan pesanan kita itu malah dilempar dan bahkan menu itu harus diambil dulu dari lantai. Duh, kalau ibu ngeliatnya pasti udah gondok sendiri ya. Kayak kesel gitu. Tapi jangan kesel dulu ya, adek-adek. Karena memang ternyata konsep restorannya kayak gitu. Memang konsepnya memancing emosi ya dan bikin orang kesel. Karen's Diner ini berhasil bikin orang-orang justru jadi kepo. Jadi nih adek-adek, Karen's Diner ini dibuat sama dua orang. Namanya James Farrell dan juga Aden Levin. Mereka ini punya perusahaan namanya Farrell Ventures. Sebelumnya, Farrell Ventures ini udah punya banyak banget restoran yang experience dining. Apa itu? Jadi kalau kita lagi makan, itu ada experience-nya. Atau ada pengalaman tersendiri yang unik. Contohnya nih, mereka udah buat restoran yang konsepnya kayak Alice in Wonderland. Jadi kalau masuk ke tempatnya itu kayak wah wonderland. Ada juga nih restorannya mereka yang konsepnya seperti penyihir. Dan gak bisa dipungkiri lagi, mereka ini udah buka banyak banget cabang di seluruh Australia dan juga Sydney. Tapi pertanyaannya, kok mereka malah buka restoran yang pelayanannya nyebelin ya? Gak cuman sampai di situ, para ownernya ini juga pengen menyentil yang namanya cancel culture. Karena banyak banget dari kemarin orang-orang Karen ini protes-protes. Dan banyak orang memviralkan mereka. Akhirnya, ownernya ini pengen juga membuat para customernya merasa, Oh, kayak gini loh dimarahin sama Karen. Nah, ini tujuannya supaya orang-orang gak terbiasa baper dan dikit-dikit ngeviralin orang. Tapi kenapa harus Karen ya? Ada apa gitu loh dengan nama Karen? Sebenernya ada ceritanya nih ade-ade. Nah, di tahun 2005, ada seorang stand-up komedian namanya Denko. Dia tuh lagi bawain materi tentang orang nyebelin di dalam circle. Dia cerita nih, orang kayaknya gak ada yang suka gitu. Tapi tetep ada aja di pertemanan. Nah, Denko menamai orang ini dengan Karen gitu. Nah, ibu guru mau nanya nih, kalau di luar negeri ada nama Karen orang yang nyebelin, di Indonesia kira-kira ada gak sih? Menurut ade-ade, ada gak nama orang yang biasanya nyebelin banget? Ada gak sih nama orang yang berkata nyebelin gitu? Ada, Agomi. Nama orang yang nyebelin? Iya. Hmm, menarik. Kalau cewek, Chelsea. Kalau cowok, Jojo kali ya. Cewek, Nita, Nita. Stereotype nyebelin ya? Kira-kira nama cewek atau nama cowok bebas? Umum sih, Karen ya. Kenapa ya kak kalau denger nama itu nyebelin gitu? Pernah ada problem sih? Mantan. Oh, untuk sekarang mungkin si Sambo itu kali karena kasusnya lagi naik kan? Bener kan? Kebetulan, dulu pernah lah ada punya temen lah, yang namanya Chelsea tuh rese. Biasanya tuh bawel banget lah. Tiba-tiba cewek ribet gitu. Kalau cowok, Jojo, biasanya buaya sih. Kan sering tuh di online-online, kalau orang jahat atau apa disebut sebagai Karen. Oh, Karen wanna meet the manager gitu-gitu. Oh, nanti kok mau ngikutin tren-nya ya? Iya, tau sih kurang lebih. Hmm, siapa tuh adik-adik yang tadi namanya disebut? Nanti kalian bikin aja grup ya, biar ibu kasih counseling kalian secara privat di ruang BK, oke? Kabarnya nih adik-adik, sejak dibuka di 2021 Oktober, Karen's Diner udah merauk untung sebanyak 5 juta dolar Amerika atau setara dengan 70 miliar rupiah. Waduh, ini kalau semua dagang pop-ass di Indonesia disatuin, juga nggak bisa deh ngalahin untungnya. Walaupun Karen's Diner ini cuan dan juga viral, tapi masih banyak banget orang yang meninggalkan jejak digital kalau mereka itu nggak puas sama pelayanannya Karen's Diner ini. Seperti ada satu kejadian nih, di mana salah satu pelanggan beneran protes tentang makanannya. Tapi, si waiternya nggak ada yang peduli dan malah kayak cuekin protes dari pelanggannya ini. Kesannya kayak jadi mengutamakan konsep dibandingkan kualitas dan juga pelayanan dong. Nggak cuma itu aja sih adik-adik, ada salah satu bapak-bapak nih, dia punya pengalaman pahit, di mana dia bawa anak remajanya yang putri ke Karen's Diner. Tapi, sampai di situ, ternyata para pelayannya ini malah bilang itu fedofil gara-gara dikira dia lagi ngedate sama si anak ini. Aduh, ini sih namanya udah ngelewatin batas yang mana namanya seriusan kerja atau emang mau personal attacking. Sebenernya dari manajemen Karen's Diner ini udah bikin peraturan. Kalau misalnya ada anak kecil, mereka ini nggak boleh ngomong kata-kata kasar. Tapi, gara-gara nih, para pelayannya terlalu mendalami peran. Jadi, kadang suka pake jokes yang kelewat atau mungkin terlalu kekimian gitu yang bikin orang justru sakit hati. Nah, selain itu, dari pihak manajemen udah ngelarang banget para pelayan maupun pelanggannya menggunakan kata-kata yang kelewat kasar, rasis, homofobik, dan juga berkomentar tentang badan atau istilahnya body shaming. Dan yang paling dilarang lagi nih adalah sentuhan fisik. Karena takut-takutnya nih, bisa aja berantem terus baku hantam kan mereka bertunggu di situ. Yang ada bukan jadi Karen's Diner, tapi yang ada malah mirip kayak lagi ada band metal manggung, lu bikin mosh pit di tengah tuh. Bahaya bener. Tapi adik-adik coba deh lihat dari sisi pelayannya si Karen's Diner ini. Di satu sisi, mereka harus menjadi sosok Karen yang menyebalkan, nggak tahu diuntung, ngeselin. Tapi di sisi lain, mereka harus jadi pelayan yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Nah, gimana tuh? Nggak pecah apa otaknya ya? Nah, menurut timeout.com, salah satu pelayan ini merasa bingung dan tertekan. Gara-garanya nih, dia ketemu pelanggan yang baperan dan susah diajak bercanda. Dan akhir-akhirnya apa nih adik? Ya betul, bawa lah mereka. Gimana nggak bingung coba jadi pelayan di Karen's Diner? Nah, menurut salah satu penelitian yang dilakukan di UK Business Hospitality, sepertinya Karen's Diner ini cuma bakal jadi viral sesaat. Ya, mirip-mirip lah. Kayak es kepal milo kalau kalian pernah inget. Soalnya menurut para peneliti nih, untuk jangka pendek, viral, ngeboom sesaat sih, bisa aja. Tapi untuk si bisnis ini sendiri, biar dalam jangka panjang, agak sedikit susah karena dia mengandalkan experience dan justru mencari emosi orang gitu. Nah, pas ibu ngecek-ngecek nih di internet, ternyata nggak dikit loh yang ngasih review buru adik-adik. Cuman ya, walaupun udah banyak banget ada review yang buruk, banyak banget orang-orang yang masih pada kepo dan ngedukung si Karen's Diner ini. Karena mereka cuma belum ngerasain aja gitu. Gimana rasanya dimarahin sama pelayan-pelayan dari Karen's Diner. Bahkan, saking viralnya, banyak banget netizen di Indonesia request ke pihak Karen's Diner supaya buka juga di negeri kita. Dan akhirnya, dinotis dong sama pihak Karen's Diner. Mereka pun membuat sebuah tweet dan mengatakan bahwa kalau misalnya tweet ini seribu kali di-retweet, baru Karen's Diner buka di Indonesia. Dan hasilnya, tuh, gimana? Kalian meremehkan ya kekuatan netizen Indonesia. Seribu retweet aja di-request. Orang Indonesia nih, dalam sejarah aja udah pernah dibikinin seribu candik dalam satu malam. Seribu retweet mah gampang. Jujur, ibu, agak sedikit deg-degan ya kalau misalnya Karen's Diner ini buka gitu di Indonesia. Soalnya nih, perihal komen di Instagram aja, orang Indonesia udah bisa betumbuk gitu baku hantam. Apalagi kalau beneran ketemu kan sama orangnya. Aduh, bisa-bisa udah deh, kelar urusan semua. Belum lagi di mana orang Indonesia itu rata-rata berperan kan. Ditambah lagi nih, ade-ade, ada fakta yang dibuat oleh Microsoft. Nah, mereka membuat indeks namanya Digital Civility Index. Ternyata Indonesia menempati posisi pertama netizen yang paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Waduh, kebayang nggak kalau mereka ini bikin komentar tentang Karen's Diner? Kelar tuh, bisnis sebulan nggak nyampe. Seminggu kali udah tutup. Tapi nih ade-ade, kalau Karen's Diner buka di Indonesia, kalian pada mau nggak main ke situ? Coba tulis dulu di kolom komentar ya. Ibu nggak ikut? Soalnya ibu gampang nangis. Ibu nggak mau sakit hati, jadi ibu nggak mau ikut ke situ ya. Nah, itu dia ade-ade. Siapa tahu nih, pada ada yang mau buka usaha ke depannya, ini bisa jadi salah satu ide bisnis kan. Tapi, jangan sampai kalian tuh beneran jadi Karen di dunia nyata. Yang mana, orang tuh pada kesel sama kalian semua. Ingat, tetap kepo, tetap belajar, karena dunia suka korang ajar. Dadah! Sub indo by broth3rmax